Unclean, yang tercemar yang mana? Yang clean. Yang clean, ya kan? Yang clean akan yang tercemar dengan yang unclean. Oleh karena itu, posisi tempat kediaman kita itu menentukan kita clean atau unclean. Setuju, teman-teman ya? Yang dari kita pelajari, kan? Oke, sekarang kita akan maju ke kutipan ini. Google Translate, ya. Tolong recent kutipan ini dulu, kita kasih waktu beberapa menit ya. Bisa dapat kutipannya ini? Kita sekarang masuk ke 3SM 412. Pertanyaannya adalah, apa instruksi dan uraikan instruksinya, boleh? Bisa dapat dia punya question? Bisa. Oke, mantap, mantap. Kalau gitu, kita langsung breakout room. Boleh ulang, pesanya yang diskusikan, jadi? Oh, boleh, Kak. Jadi, instruksinya adalah, apa instruksinya dari kutipan ini dan uraikan apa instruksinya? Terima kasih. Oke, thank you ya, Kak. Dan tambah lagi deh ya, supaya kita belajar untuk ini ya. Jadi, apa instruksinya? Uraikan instruksinya dan buat instruksi negatif dan positifnya, boleh? Iya, mincik maskerin cek ya. Oh, iya. Oke, aja. Silahkan. Udah mincik. Oke, terima kasih. Oke, selamat berdiskusi semuanya. Oke, selamat berdiskusi. Halo. Kita di main session berarti ya? Iya, betul. Oke. Ini berarti aku di mana? Nengah AS ini? Mary Bell. Oh, AS ini Mary Bell ya? Oh, iya. Halo, Mary Bell. Halo, Mary Bell. Halo, ini sosial. Oke, kita diskusi sama-sama ya. Oke. Jadi, di 3SM, halaman 412, kita di situ dikatakan, saya diperintahkan untuk mengatakan kepada orang-orang kami, satukan, satukan, unify, unify. Tapi, bukan bersatu dengan mereka yang menyimpang dari iman. Mengindahkan roh-roh penggoda dan doktrin setan. Berarti, di sini pertanyaannya, apa instruksi dan uraikan instruksinya? Nah, kita diskusi dulu ya, apa instruksi dan uraikan instruksinya. Oke. Apa instruksinya? Dinda sama Manda, Nengah, Mary Bell. Instruksinya adalah? Eh, benar. Bukan, 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 bukan. Instruksinya adalah? Ya, memberikan pesan. Instruksinya adalah? Untuk mengatakan kepada orang-orang itu. Oh, testing message to give. Instruksinya adalah untuk bilang ke orang. Dan, uraikan instruksinya. To say to our people, kan? Ya, uraikan instruksinya adalah? Kita harus bilang to our people untuk unify. Oke. Instruksinya adalah? Untuk unify. Bagaimana, Nengah, dengan Mary Bell, apakah setuju dengan Dinda atau ada ini atau ada tanggapan yang lain? Jadi, kalau dari Dinda instruksinya itu ya, apa namanya? Testing message. Dibatakan, ya, say to our people. Pesan untuk diberikan kepada orang, ya kan? Tapi kalau uraiannya apa itu dibilang, Kak? Untuk unify. Untuk bersatu. Untuk bersatu. Tapi ini pertanyaannya, unify-nya ini kita harus jelaskan, dong? Unify-nya, tapi tidak boleh unify dengan mereka yang sudah tinggalkan faith. Jadi, aku belum bilang. Iya, kan? Eh, belum. Belum. Gimana, Nengah? Kalau untuk instruksinya, aku setuju. Cuman untuk menguraikan instruksinya ini, aku masih kurang paham. Oh. Jadi, kan instruksinya itu, kita di... Instruksinya adalah untuk katakan kepada our people, kan? Iya. Nah, sekarang uraikan. Yang disuruh katakan ke our people itu apa? Gitu, Nengah. Oh. Oke. Itu ini yang unify ini, berarti unify yang... Ini, berarti ya, instruksinya. Apa untuk penguraikan. Penguraikan. Ini dong. Hanya itu saja, Kak. Unify. Oke, jadi instruksi, apa, uraikan instruksinya adalah bersatu, tapi bukan dengan bersatu, tapi bukan dengan mereka yang menyimpang, ya kan? Mereka yang meninggalkan. Itu apa, ininya? Uraian instruksinya? Iya. Betul kan, Nengah? Bagaimana, Kakak, tadi? Jadi, instruksi, apa, diuraikannya itu adalah bersatu untuk unify, tapi kita itu bukan bersatu dengan mereka yang sudah meninggalkan iman-iman, terus mengindahkan roh-roh penggoda dan doktrin setan. Gitu. Iya. Berarti kita di sini hanya bisa bersatu, yang kalau aku dapat tangkap, ya. Bila mana kita memiliki satu iman, ya kan? Oke. Ini kalau kita lanjutin, berarti. Ini buat instruksi positif dan negatif, berarti. Iya. Benar, kan? Iya. Jadi, kalau kita diminta untuk buat instruksi positif, instruksi positif dulu deh, apa kalau kita mau buat instruksi positifnya? Kalau positifnya sih, kita bersatu dengan orang-orang yang seiman. Kalau negatifnya, kita tidak boleh bersatu dengan mereka yang menyimpang. Atau yang mengindahkan roh-roh penggoda atau doktrin setan. Benar nggak, Kakak? Bagaimana, Kakak? Bersambungan, Kakak. Bersambungan, Kakak. Bersambungan, Kakak. Itu bisa bawa yang klinik antoni. Ini kan kita mengkoneksikan dengan pelajaran kita yang dua sahabat lalu, kan? Bahwa klinik itu tidak dapat bersatu dengan unklin. Gitu. Anda bisa dibuat ke konsep ini belum? Atau emang benar dari 4 SM? 3 SM. 3 SM, sorry. Tetap harus terkoneksi dong. Berarti kita sudah bisa bilang negatifnya, kita nggak boleh. Eh, tapi nggak dong. Tapi kan ini kan instruksinya kan belum dibilang, iya baru kutipan ini kan. Belum dibilang konek dengan clean dan unclean, kan? Bagaimana, jadi kalau buat instruksi positif, tadi Nengah bilang bersatu dengan orang-orang yang seiman, gitu kan ya, Nengah, ya? Iya. Oke. Mari Bel? Mari Bel, mana? Bentar ya, Kak. Aku mau ngambil powerbankan, soalnya aku udah mau mati ini. Oke, oke. Mari Bel ada tanggapan? Enggak, sih agak putus-putus di sini. Oh, oke, oke. Nanti ulang, ya. Iya. Kalau gitu nanti ulang. Jadi kan tadi, kita kan ditanya apa instruksi, yang pertama apa instruksi dan uraikan instruksinya. Nah, jadi instruksi itu, instruksinya adalah katakan kepada our people. Dan kalau diuraikan instruksinya, itu adalah untuk bersatu, untuk unified, tapi bukan dengan mereka yang meninggalkan iman, kemudian mengindahkan roh-roh penggoda, dan doktrin setan. Itu yang tadi kita ada diskusi untuk uraikan instruksinya. Gitu, Mari Bel. Dari Mari Bel ada tanggapan untuk yang ini, Mari Bel? Yang instruksi ini, tadi apa, Kak? Kenapa? Sebentar, Nengah. Kenapa, Mari Bel? Nanti saya, aku baru, apa, baru bergabung. Oh. Waktu itu lagi nanti, belum masuk. Oh, oke, oke. Mari Bel tadi bisa dapat ininya, kan? Apa namanya? Kutipannya, kan, Mari Bel? Tadi sempat capture, kah? Ada sempat capture. Oh, Mari Bel ini. Coba, Mari Bel, buka 3SM 412. Kutipannya ada di ini. Coba, Mari Bel, buka kutipannya di 3SM 412.2. Terus. Meri Bel bisa buka, Meri Bel? Iya, tanda. Oke. 412. Titik 2. Titik 2. Oke, terus. Oke, sambil Meri Bel baca, kita lanjut ya. Kita lanjut sedikit. Udah, udah banget. Coba, ulang lagi apa yang itu. Manda, jadi apa tadi? Instruksinya apa tadi, Manda? Jadi, instruksinya itu kita harus dikuat, kita harus bersatu, tapi bukan untuk mereka. Oke, jadi uraikan instruksinya apa? Uraikan instruksinya tadi, kita harus bersatu, tapi bukan dengan orang. Oke. Tidak apa? Iya, oke. Oke, terus kita sekarang kalau yang instruksi positif, tadi bersatu dengan orang-orang yang seiman ya? Semua setuju ya? Setuju. Setuju. Oke, sekarang kita buat instruksi yang negatif. Tadi, kalau instruksi negatif yang tadi apa, Nengah? Tidak boleh bersatu dengan yang menyimpang dan yang mengindahkan roh-roh penggoda atau dokturun setan, dan dokturun setan. Oke. Kan tadi berarti tidak boleh bersatu. Kalau tadi, Dinda, ada masukkan apa? Benar, tidak boleh bersatu dengan? Tidak boleh bersatu, bukan dengan. Oh, bersatu. Mau dia punya counter dari itu. Oke, kita mau counter sama yang positifnya. Berarti bersatu, bukan dengan orang-orang yang menyimpang. Oke, sekarang tunggu ya. Ini ada bersatu. Jadi gini, ini ada dua berarti. Tidak boleh bersatu dengan orang-orang yang menyimpang atau bersatu bukan dengan orang-orang yang seiman atau menyimpang berarti ya? Oh, itu instruksi negatifnya ya? Iya. Tapi kalau misalnya ini berarti ini sama dengan yang itu ya, tadi yang diuraikan instruksinya. Bersatu dengan orang yang seiman, sama. Cuma yang aku dapet yang terakhir kan, membuat instruksinya menjadi negatif dan positif. Tapi... Tapi gimana? Kalau menjadi instruksi yang negatif, berarti kan instruksi yang tidak boleh bersatu dengan orang yang seiman ini menjadi negatif, berarti kita boleh bersatu dong dengan orang-orang yang... Sebenarnya kalimatnya... Gimana? Kalau yang aku paham, kalimat negatif itu kan misalnya gini. Kayak yang pertama kan. Tidak boleh. Yang positifnya bersatu dengan orang-orang yang seiman. Negatifnya itu yang ada, bukan. Yang ada apa, bukan berarti negatif secara literal negatif. Enggak, cuman kayak berdasarkan kalimat. Kayaknya dulu belajar di kelas SD itu loh. Bikin kalian... Aku udah lama. Gak SD. Gimana, Nengah? Iya, setuju sih dengan apa yang Dinda bilang itu. Iya, berarti kita bisa bersatu dan tidak boleh bersatu. Tidak bersatu gitu kan, Nengah? Sebalikannya, iya, betul. Gitu toh negatifnya. Jadi boleh diulang ke apa hasil kesimpulan kita dari instruksi urai dan negatif positifnya ini? Oke, jadi instruksinya adalah katakan kepada our people. Say to our people. Uraian instruksinya itu adalah bersatu, tapi bukan dengan mereka yang meninggalkan iman, terus apa ini, mengindahkan roh-roh penggoda dan doktrin setan. Itu yang uraikan. Iya, itu yang uraikan. Nah, kemudian kan disuruh buat instruksi positif. Instruksi positifnya itu adalah bersatu dengan orang-orang yang seiman. Untuk instruksi negatifnya itu jadinya tidak bersatu dengan orang-orang yang menyimpang. Atau bersatu. Patungnya ini, Kak. Hah? Tidak, ini aku ngomong semua orang di sini, Kak. Suruh, suruh. Oh, bersatu bukan dengan orang-orang yang menyimpang. Dua-duanya, dua-duanya. Makasih, Kak Johnson. Sini. Oh, iya. Itu aja. Berarti bersatu bukan dengan orang-orang yang... Tapi enggak tahu jamnya berapa. Gitu kan. Mary Bell? Bagaimana Mary Bell? Kakak, aku masih bingung dengan ini. Halo, anti-seksa. Iya. Boleh dengar tadi yang anti ada sebutkan, kan? Mary Bell? Boleh. Boleh, boleh. Suruh, anti. Iya. Oh, kita sudah kembali, ya? Oke, selamat datang. Oke, kita mau di Menado, mau tutup sabat dulu, ya. Oke. Kita akan berdoa dulu, dan kita minta kesedihan. Mama, boleh berdoa, Mama. Terima kasih. Mari kita bersatu. Eh, enggak boleh ngomong bersatu, ya. Mari kita berdoa. Bapak, kami yang bertatan dengan kerajaan surga, kembali kami mengucapkan syukur kepada-Mu Tuhan, di mana Tuhan sudah memberikan satu hakis sabat yang kami merasa diberkati dengan firman Tuhan yang sudah kami terima. Kiranya firman ini pun dapat kami renungkan di dalam kehidupan kami, khususnya dapat kami hidupkan, supaya di dalam persiapan ini kami bisa gunakan dengan baik, sehingga di saat nanti kami masuk di dalam kesulitan, kami bisa menang bersama dengan Tuhan. Dan di sini hari sabat sudah matahari sudah terbenam, biarlah Tuhan kami bisa memasuki hari perjuangan kami, sehingga kami selalu berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga setiap langkah kehidupan kami, kami bisa menjalani dengan tidak berdosa. Ya Bapak, kami mau serahkan satu minggu di depan kami dengan bergantung kepada Tuhan, maka setiap langkah kehidupan kami boleh selalu dituntun Tuhan, dan kami bisa memenangkan kelemahan-kelemahan kedagingan kami, sehingga kami pun bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, supaya kami tetap setia setelah bergantung kepada Tuhan, dan kami tidak goyah, dan kami tetap memegang prinsip kebenaran yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Bapak, semoga kami seterahkan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat minggu berjuang. Selamat minggu berjuang. Selamat minggu berjuang. Semuanya. Semuanya. Mantap. Bali juga sudah ya? Bali sudah ya, Kak Nengah? Atau belum? Bali belum, Nengah. Bali biasanya. Bali sih jam 6.15. 16.00 begitu. Terlambat biasanya Bali ya? Benar matahari, cuma ini lagi ujian. Oke, oke. Siap, Kak. Oke, mari kita bahas ya. Oke, mana itu? Oke, kita mau tanya dari kelompoknya. Kita mau tanya dari kelompok main session. Boleh kasih, dia punya hasil apa instruksi? Oke, Kak. Instruksinya adalah, kita harus say to our people, Kak. Kita mau tanya dari kelompok, Kak Gunadi dan Mama. Halo? Halo? Iya, Kak. Silahkan, Kak. Pesannya, instruksinya adalah unify. Tetapi, yang positifnya unify, yang negatifnya tidak unify. Tidak bersatu. gitu, gitu. Tapi, urayannya, yang positifnya bersatu dengan yang seiman. Dan, yang negatifnya tidak bersatu dengan yang tidak seiman. Oke, thank you. Kak Gunadi. Kokore dan Itin. Itin putus ya? Itin putus ya. Instruksinya pesan pemujian. Penjelasannya untuk umat. Itu untuk orang-orang. Oke. Thank you. Dari kelompok Mopolo dan Acah Sami. Mas Risa, boleh bilang Mas Risa? Halo, Mas Risa? Oke. Putus tau, Edek. Oh, mince, mince. Bisa dengar? Boleh. Bisa dengar? Bisa dengar? Oh, sekarang bisa-bisa, Mama Sisa. Silahkan. Halo, bisa dengar? Bisa. Silahkan, Nona. Pakas Sami ada adu juga bilang. Putus ya? Ya. Oke, Acah Sami, Jo? Ya. Silahkan, Sami atau Acah, boleh bilang. Sami, ya. Oke, Kakak Sami, silahkan. Ya. Ya. Instruksinya saja tuh, Mince. Iya, sayang. Instruksinya, satukan, satukan. Satukan, satukan. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, kalau mau kita lihat di sini, instruksinya apa ini? Harus bilang kepada siapa? Kepada umat Tuhan, kan? Tentang apa? A testing message. Itu dia. Betul nggak? Jadi, yang kita mau bahas ini adalah, testing apa? Ada testing message. Ini dia. Jadi, ini adalah pekabaran yang menguji. Ya kan? Dan inilah yang harus diberikan sama umat Tuhan. Nah, instruksinya adalah, berikan testing message kepada umat Tuhan. Semua setuju? Tujuh. Oke. Nah, mari kita lihat lagi. Mari kita uraikan instruksinya. Nah, di dalam instruksi, harus memberikan testing message kepada umat Tuhan. Isi testing message-nya apa? Ini kan dikasih. Nah, mantap. Jadi, ini harus dikasih kepada kepada siapa? People of God. God's people, kan? Bisa dikasih yang bukan God's people, atau harus God's people? Harus God's people. Harus God's people. Nah, jadi testing message harus diberikan kepada God's people, dan ini adalah pekabaran ujian. Artinya, kalau pekabaran ujian, orang bisa... Kalau namanya... Orang bisa gagal. Apa lagi? Kalau dalam ujian, selain kata lain gagal apa? Benar, benar. Kata lain gagal benar sih, sayang. Itu lawan kata. Benar, benar. Kata lain gagal. Kata lain gagal, bukan lawan. Oh, kata lain gagal. Bukan. Kalau dalam ujian, apa? Gagal nih, karena... Jatuh, jatuh, jatuh. Bukan. Apa-apa tadi? Jatuh. Salah, salah. Artinya, dalam testing message ini, orang bisa salah terjemahin arti testing message ini. Setuju? Ya, Miki. Bagaimana? Betul, betul. Bisa ngerti? Karena namanya testing message, kan? Artinya, pekabaran ini, orang bisa salah mengartikannya. Dan disuruhnya unify. Unify, betul? Harus apa? Bersatu. Harus bersatu, betul? Ya. Unify. Kenapa orang bisa salah saat ujian? Salah instruksi, salah mengerti. Salah mengerti instruksi. Salah mengerti instruksi. Kalau Aca apa? Kalau salah ujian gimana, Aca? Kenapa? Tidak mengerti instruksi. Oke. Kita mau tanya, Manda, kalau dalam ujian, kenapa bisa salah? Karena kamu mengerti instruksi, Kak. Tidak mengerti instruksi. Satu lagi, Kak Gunadi. Kalau kita sih lebih reverse, salah mengerti atau tidak mengerti? Oke, tidak mengerti. Oke, kita ke ujian saja. Terima kasih ya, semua yang sudah jawab. Kita ke ujian saja. Kalau ujian, misalnya ya, misalnya suruh ujian, kita disuruh ujian tentang bahasa Inggris. Oke? Ujian bahasa Inggris ya. Nah, dalam ujian bahasa Inggris, misalnya saya nomor satu salah. Kenapa saya salah? Tidak tahu jawaban. Iya, betul. Tidak tahu bahasa Inggris ya. Betul itu. Tidak tahu jawaban. Kenapa saya tidak bisa salah? Tidak tahu jawabannya kenapa? Tidak belajar. Tidak belajar. Tidak belajar. Tidak belajar. Karena orang Indonesia. Tidak menguasai bahan. Betul tidak? Kalau ujian salah, tidak menguasai bahan, kan? Iya, betul. Atau tidak, baca-baca doang, tapi tidak menguasai. Gimana? Beda, kan? Oh, saya sudah baca bahannya, tapi saya tidak menguasai. Dengan orang yang sudah baca dan orang yang sudah menguasai. Betul tidak? Jadi, gimana, Ma? Boleh tidak menguasai itu. berarti diartikan mengerti. Betul, mengerti. Betul, Mama. Bisa. Itu dia. Karena bisa saja, kan, Ma? Oh, kamu sudah baca. Sudah, tapi aku tidak mengerti. Bisa, kan, Ma? Iya. Itu dia. Jadi, orang bisa salah dalam testing message karena dia tidak menguasai atau tidak mengerti. Betul tidak? Apa dia punya bahan ujiannya. Setuju tidak? Jadi, bahan ujiannya adalah unity atau unify. Betul? Nah, kalau misalnya orang tidak kuasai bahan, orang yang mau instan, dia pikir, oh, sesama umat Tuhan harus bersatu. Tidak boleh terpecah. Apakah orang yang seperti itu sudah gagal ujiannya? Betul. Kenapa, Kak Sasya? Karena mereka, itu mereka, apa namanya, tidak mengerti, ya? Atau salah, salah menguasai bahan. Tidak menguasai bahan. Satu orang lagi. Kalau Kak Nengah, gimana, Kak Nengah? Pertanyaannya, boleh, Kak. Jadi, misalnya, nih, ya. Kalau misalnya orang bisa gagal tentang, misalnya, ya, pekabaran ujiannya, kita harus unify, unify. Lalu orang yang bilang, oh, kita harus bersatu umat Tuhan. Tidak boleh terpecah. Tidak bisa menjadi kelompok sel-sel atom. Kita harus terus bersatu. Tuhan perintahkan instruksinya. Unify, unify. Orang tersebut gagal ujian atau benar dalam ujiannya, Kak? Benar. Dalam ujiannya. Oke. Kak Gunadi, Pih, Kak Gunadi? Thank you, ya, Kak Nengah. Ya. Sama-sama. Oke. Kak Gunadi, boleh berinteraksi sama Kak Nengah? Gimana riset Kak Gunadi untuk bilang itu salah? Gimana, Kak? Halo, Kak Nengah. Ya, Kak Gunadi. Ya. Bagaimana kita, Kak Nengah, bisa bilang itu benar? Sementara kita dibilang bersatu-bersatu tetap di dalam apa namanya, satu tidak boleh terpecah dari gereja. Sementara kita nggak tahu pengertian bersatu dan kita artinya bersatu ini apa? Gitu loh. masa kita bisa langsung bersatu itu bilang benar tetapi kita tidak tahu arti bersatu dan persatuan ini berbicara tentang apa? Gitu loh. Fokusnya tentang apa? Ya, tadi kenapa saya bilang bersatu itu benar? Karena kalau saya berpikir ketika orang itu sudah mengatakan bersatu itu benar berarti orang itu sudah mendapatkan suatu pekabaran atau mesej yang benar dimana dia juga sudah mengerti. Begitu. Tadi berdasarkan premis yang dibilang Gedi tadi apakah itu bisa kita simpulkan seperti Kak Nengah bilang tadi? Berarti tidak. Tidak bisa. Iya, makanya harus di kan di uji dulu yang mana yang bersatu yang dibilang bersatu ini yang mana? Bagian yang mana? Maksudnya apa? Tentang apa? Bersatu tentang apa yang dibilang orang itu tadi? Sekarang begini, tadi kalau fokusnya tadi yang aku dengar ya, ayo kita bersatu tidak boleh terpecah dari gereja. Gitu tadi ya? Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah pengertian gereja itu sama dengan yang dimaksudkan Tuhan, pengertian gereja yang disampaikan oleh orang itu dengan pengertian gereja yang sesungguhnya? Berarti belum sama ya. Berarti orang-orang belum bisa, belum dapat mengerti, memahami dengan apa yang dimaksud oleh pekabaran itu. makanya makanya dibilang testing misis kan harus diuji kan kayak gitu unify-unify jadi kan berlaku kepada siapa? Bukan berlaku kepada berlaku kepada God's People nah God's People ini artinya kan ada hal-hal yang membuat mereka bisa unify dan juga ada hal-hal yang membuat mereka tidak boleh unify nah yang harus diuji gitu loh Kak Nengah oh iya iya mengerti Kak Gunaldi orang bilang kita harus bersatu bersatu dalam hal apa yang mana gitu kan kita harus munculkan sebuah apa namanya pertanyaan sehingga kita bisa tahu mengerti apa yang dimaksud dengan bersatunya yang disampaikan mereka dan bersatu yang dimaksudkan oleh pesan Tuhan kepada kita nanti gitu itu ada dua hal oke thank you nah jadi contohnya kayak gini kita boleh makan semua yang warna merah apakah kita habis itu makan darah makan daging warna merah setuju tidak nah jadi apakah paling penting kalau menerima suatu testing message kita harus misalnya kayak gini ya kita ujian ujian bahasa Inggris ya kan apakah kita harus ngerti yang dipelajari dari halaman berapa atau halaman halaman berapa sampai berapa apalagi enggak gitu kan chapter berapa betul enggak jangan cuman meluas bahasa Inggris betul enggak bagaimana semuanya apakah harus spesifik oh chapter tentang perkenalan contohnya kayak gitu jadi enggak bisa cuma bersatu artinya bersatu semuanya gitu harus spesifik seperti apa karena ini ujian kan bagaimana dan ujiannya bersatu ini dikasih tahu kalau kamu bersatunya bisanya sama siapa Dinda Miss pertanyaan bersatunya bisa sama siapa dalam ujian ini kita disuruh bersatu kan ujiannya kita harus bersatu kan orang yang sudah salah adalah orang yang udah langsung oh pokoknya bersatu enggak tahu dia punya spesifikasi dalam bersatunya seperti apa itu kan yang pasti salah kan nah sekarang Dinda harus tahu apa spesifikasinya supaya bersatu ini berarti bersatu dengan orang yang tidak menyimpang dari iman gitu ya berarti orangnya invade kan ya yang invade oke apa lagi yang tidak give heat to seducing spirit oke tidak pakai seducing spirit ya dan doktrinnya doktrin Tuhan oke bukan doktrin devils kan devils atau devil ya devils oke sorry oke oke mantap artinya ini yang boleh kan kita unify jadi kalau misalnya bisa enggak bersatu orang yang pakai seducing spirit tidak bisa atau dia pakai doktrinnya devils devils sorry devils atau yang yang udah menyimpang dari iman jadi apakah persatuan kita harus bisa dibuktikan apakah umat Tuhan yang kita sedang bersatu dalam kategori tiga hal ini setuju enggak Kak Nengah gimana apakah kalau misalnya kita mau bersatu dalam ujian persatuan ini harus lulus dalam tiga kategori persyaratan ini make sure in faith tidak pakai seducing spirit dan enggak pakai doktrin devils iya nah itu dia jadi bisa enggak cuman oh saya ini kok saya saya umat Tuhan apakah cukup kalau kita enggak bisa buktikan tidak cukup harus buktikan dan mengerti apakah kita sudah in faith pakai apa tidak seducing spirit ya kan ya betul itu dia artinya kalau kita main buta-buta aja pokoknya bersatulah semua umat Tuhan mau yang seducing spirit yang doktrin ini itu mau bersatu kita apakah kita gagal atau berhasil dalam ujiannya gagal gagal apakah kalau ikut okwemen 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 kira-kira unitinya salah atau benar salah salah sudah apakah gagal untuk bawa testing dalam testing message gagal atau berhasil gagal gagal jadi apakah kalau Tuhan bilang suruh bersatu ini loh ada pagar yang Tuhan kasih jadi apakah kita harus baca sesuai konteks ujian ataupun message yang Tuhan berikan jangan buta-buta oh pokoknya bersatu ya bersatu semua Buddha Hindu semua kita samakan satu semua begitu bukan tidak 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 oke sekarang ada tugas untuk menyusun ayat-ayat oke jadi ini positifnya dan negatifnya sudah kan semua ya oke tolong catat ayatnya tolong ini ya tolong susun ayatnya berdasarkan 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 kata jembatan oke ini sekalian kita belajar kata jembatan oke tolong susunnya berdasarkan kata jembatan oke pertama ada ada beberapa ayat yang harus dibuang oke yang pertama adalah kisah parasul 13 set 6 boleh ada yang ini ya ma boleh aku lagi ini sekalian simpen dia punya ayat-ayat catat dulu sendiri-sendiri ya kisah parasul 13 set 6 lalu matius 24 set 5 matius 24 set 5 ya iya betul kak lalu revelation 20 ayat 10 revelation 20 ayat 10 lalu lalu marcus 13 at 22 marcus 30 at 22 ya mici marcus 13 at 22 lalu 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 kita matius 24 11 matius 24 11 sang chat tinggal lalu Aku share itu. Oh iya, Kak Sasha sudah share. Ya. Oke. Lalu. Matius. Matius. Tujuh. Ayat 15. Matius 7 ayat 15. Oke. Lalu. Sudah? Ya, Micah. Matius 15 ayat 19. Ayat 16 ayat 19. 19. 19. Matius 15 ayat 19. Dan Revelation 13. 12. Oke. Jadi. Ini ayat yang harus dibuang adalah. Ada tiga ayat yang harus dibuang. Ada tiga ayat yang harus dibuang. Bisa-bisa. Ada tiga ayat yang harus dibuang. Jadi totalnya yang pakai berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Berarti lima ayat saja. Tiga ayat dibuang. Oke? Bisa? Ya, make sure connection-nya, jembatannya ada ya semuanya ya. Dan pertamanya itu harus dari kutipan. Dari kutipan 3 SM. Kira-kira ayat berikutnya apa? Bisa ya? Oke. Dari kutipan kita akan breakout room lagi. Tunggu ya. Oke, selamat berdiskusi semuanya. Selamat. Oke. Kita cuma ada dua grup. Karena tadi banyak yang putus-putus. Jadi kita gabungin aja semua. Jadi cuma dua aja. Jadi lebih cepat ya. Oke. Oke. Tolong kasih dua ayat yang dibuang. Dari grup yang ada Kak Sasya-nya. Terserah siapa yang bicara. Pokoknya yang ada Kak Sasya. Dua ayat yang dibuang. Oke. Ini maaf. Kak, bukannya tiga ayat? Kak yang dibuang. Dua dulu. Dua dulu kasih. Oke. Bilang, Kak. Aku jawab ya, C. Iya. Silahkan. Dua ayat yang kita buang. Acts 13, ayat 6. Dan ada Matthew 15, ayat 19. Oke. Kokore. Punya grup? Siapa aja? Satu grup. Satu grup. Satu grup. Sorry. Yang ada Kak Nengah. Sorry. Oke. Kalau dari grup kami sama ya, Kak Gunadi? Sama grup yang Dinda ya, Kak Gun. Kita 13, ayat 6. Dan Matthew 15, ayat 19. Sama, G. Oke. Satunya sekarang. Satu. Tinggal satu. Dari Kak Sasya. Oke. Wayu 20, 10. Oke. Dari Kakak. Kak Nengah. Sama. Sama juga ya, Kak Gun. Sama kita. Sama. Oke. Thank you. Betul-betul. Oke. Sekarang kita mau tanya. Ayat ke. Ayat keduanya apa? Dari grup Kak Sasya. Matius 245. Kalau dari grup Kak Nengah. Kak Gun, silakan. Sorry, lupa buka. Matius sama. Matius 245. Oke. Kita mau tanya sama Sami. Ayat pertama apa di grup Sami? Sama. Sami? Ayat pertama di grup Sami apa? Sama. Halo. Halo, Mice. Ya. Tadi. Tadi aku ada lagi catat-catat yang aku dapat. Sama aku enggak dengar ada lagi bahas. Oh, lain kali harus perhatikan ya. Grup ya. Oke, Mice. Kita tanya sama grupnya yang ada Sami-nya apa? Ayat pertama. Ini, Gede. Markus 13, ayat 22. Oke. Oke, thank you. Kita mau tanya dari grup Kak Sasya. Tama, Gede. Tama ya, oke. Mantap. Berarti lima ayat, kan? Berarti lima ayat, kan? Ayatnya. Ini dari kutipan pertama ya. Start di sini. Warna hijau. Artinya di ayat pertama harus ada warna hijau. Dan apa ini hijaunya? Lalu, yang kedua. Ayatnya. Dan dia harus connect dengan warna biru di sini. Apa di sini? Lalu, ayat ketiga. Dia ada di sini. Lalu, ayat keempat. Jadi, ada warna hijau, biru, ungu, coklat. Dan warna apa yang belum ya? Kuning ya lah ya. Oke. Dengan ayat kelima. Kita mau tanya Acah. Acah. Oh ya, tadi di grup ayat pertama Acah apa? Dari dengar diskusi. Kalau Acah dengan diskusi. Pertamanya apa? Kan sudah aku jawab, Gedi. Oh, enggak. Aku mau cek Acah, Kak Nengah. Apakah dia konsentrasi atau enggak. Sorry ya, Kak. Acah dapat, Nici. Apa? Jangan kasih tahu ya, Kak Nengah. Jangan kasih tahu ya, Kak Sami ya. Oh, berarti Acah enggak ikutin diskusi dengan baik. Acah, perhatikan baik-baik ya. Oke. Kesempatan diskusi adalah kesempatan Acah untuk boleh belajar fokus. Oke. Supaya nanti di pengadilan Acah juga fokus. Sekarang berdiskusinya sama Kak Sami dulu, Antine Nengah, Anggalku Nadi. Jadi harus belajar fokus di situ ya. Iya, Anci. Iya, supaya nanti di krisis pun sudah terbiasa, Foh. Fokus. Fokus. Nah, Acah sudah ngerti tuh tujuannya diskusi apa tuh, sayang? Iya, Anci. Oke, mantap. Pasti nanti di next diskusi Acah bisa ya. Oke, mantap Acah. Oke, jadi tolong isi apa itu biru, apa itu hijau. Ini yang satu dari kutipan, kan? Apa itu biru, ungu, coklat, kuning, oke? Bisa semuanya? Jadi tolong diisi aja apa itu hijau, biru apa, ungu apa, coklat apa, dan kuning apa. Jadi ada tiga warna ya. Ada berapa warnanya? Eh, lima ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima warna yang harus diisi. Dan tolong masing-masing. Boleh? Ini dia punya kata jembatan ya, C? Iya, kata jembatannya. Terus ini kan ada dua ya, C? Ini maksudnya misalnya hijau pertama dari kutipan. Baru itu hijau yang bawah itu yang ada di ayat pertama. Iya, betul. Jadi hijau itu sama. Pokoknya tinggal, jadi dalam waktu lima menit, tolong isi apa hijau, biru, ungu, coklat, kuning. Jadi ini adalah kata jembatannya saja, oke? Jadi nggak perlu ini, nggak perlu ini lagi, tapi langsung saja apa kata jembatannya, boleh? Bisa ya? Oke. Kalau gitu, selamat berdiskusi lagi ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.